Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar rapat evaluasi pelayanan publik di ruang pola kantor wali kota Jakarta Timur. Kegiatan dipimpin langsung oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto. Di gelarnya rapat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan layanan publik melalui Jik Ivo Jakarta Go ID, serta inovasi publik untuk diusulkan di IGA Award 2024 mendatang. Di samping itu ajak masyarakat untuk inovasi. Inovasi apa saja? Inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi contohnya ada inovasi di masyarakat menumpukan sederah pangan. Setiap Jumat dikumpulkan sembako, diberikan kepada masyarakat. Teman-teman yang lain mana kita ajak? Supaya ini kan berdua kelurahan. Yang 62 kita tunggu inovasinya. Supaya kita terus berindikasi, memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Yang 62 ini belum, belum meng-input. Kita minta supaya meng-input. Tadi sudah saya contohkan supaya misalnya di masyarakat mempunyai lahan pekarangan. Dari contoh, Icipinang mempunyai lahan rel yang kubuh menjadi daerah yang hijau, yang lebih benar-benar untuk masyarakat. Kemudian pengumpulan mijel, misalnya. Itu kan juga baik dikumpulkan minyak-minyak bekas. Karena kan minyak itu kalau dibuang ke saluran, menjadi sampah, menjadi polusi. Dikumpulkan, dijual, kemudian uangnya bisa dibantu untuk anak yang terkena stunting. Yang belum-liput, kita minta segera. Segera untuk melakukan input dan melakukan inovasi apa saja. Nanti kita akan nilai apakah layak atau tidak layak. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.